Halo guys, selamat datang kembali di channel Kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya mengedit video yang tidak disupport oleh aplikasi Kenmaster Tapi untuk itu, untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya Karena subscribe itu gratis guys Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya ya Baik, kita langsung saja masuk ke aplikasi Kenmaster Kita klik aplikasi Kenmaster Oke, kita klik di sini, kemudian kita pilih rasionya Ada 1 banding 1, 9 banding 16, dan 16 banding 9 Kita pilih yang 16 banding 9 Kemudian setelah aplikasi ini terbuka, kita klik media di sini Lalu kita pilih video yang akan kita edit di aplikasi Kenmaster ini Oke, kita coba klik videonya Nah, di sini jelas klip ini tidak menggunakan format yang didukung Berarti video ini tidak bisa di edit dengan aplikasi Kenmaster Kita coba lagi Nah, tidak bisa guys Nah, solusinya sangat mudah sekali Untuk bisa mengedit video yang tidak didukung oleh Kenmaster Kita harus menggunakan aplikasi tambahan guys Yaitu aplikasi PowerDirector Kita masuk ke aplikasi PowerDirector Oke, kita pilih 16 banding 9 Kita di sini beri nama saja Contoh ya guys Oke, setelah selesai Kita klik Nah, kita pilih video yang tadi tidak di support oleh Kenmaster Nah, ini video ini yang tadi ya guys Kita klik, kita masukkan ke sini Di sini kita mau edit atau kita biarkan Nah, itu bisa saja guys Kita langsung save saja ya Kita langsung simpan video ini Kemudian simpan ke gallery Nah, di sini ada pilihannya Ada Full HD, ada HD, sama HD Nah, kita coba yang Full HD dulu ya Oke, kita klik di sini Nah, di sini dengan resolusi Full HD juga tidak bisa guys Jadi, kita turunkan saja ke HD ya Oke, kita turunkan ke HD Oke, kita klik buat Nah, di sini ternyata dengan resolusi HD Itu bisa guys Oke, setelah video tersimpan di gallery Kemudian kita masuk lagi ke aplikasi Kenmaster Dan kita masukkan video yang tadi kita edit Dengan gunakan aplikasi PowerDirector Oke, kita masukkan Nah, ternyata di sini sudah bisa nih guys Ya, jadi itu saja Jadi, jika teman-teman ingin mengedit di aplikasi Kenmaster Kemudian tidak didukung oleh aplikasi Kenmaster Kita edit dulu dengan aplikasi PowerDirector Oke guys, demikian video tutorial kali ini Terus berkarya dan tetap semangat Salam dari kami di channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!